Pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora menjadi sasaran empuk para peramal untuk menerawang masa depannya usai kasus KDRT. Banyak peramal yang mengungkapkan pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan berakhir dengan perceraian. Salah satu paranormal yang meramalkan hal itu adalah Antoni. Ramalan Antoni pun disampaikan kepada Rizky Bilar oleh seorang warganet di media sosial. 2B, udah rame lagi peramal Antoni, R akan berakhir hidupnya, terus bulan 5 ini akan ribut yang lebih besar lagi akan bercerai sama Lesti, Bilar tadi malem gak ada di buber Alimarin. Karena Bilar meeting katanya, di hotel sama selingkuhannya, bunyi DM seorang warganet ke Rizky Bilar. Rizky Bilar pun membalas pesan dari warganet tersebut lewat sebuah instastories yang diunggah pada kamis yang lalu. Ayah Muhammad Leslar Al-Fatih itu mengungkapkan bahwa percaya dengan ramalan adalah musyik dan menduakan Allah. Istiq Farbu Ramalan kok dipercaya? Salah satu dosa yang gak diampuni itu adalah syirik, jawab Rizky Bilar. Pria berusia 27 tahun itu juga menyindir para peramal yang mengklaim bisa melihat masa depan seharusnya bisa masuk majalah Forbes karena bisa memprediksi naik turunnya saham hingga kripto. Namun, Rizky Bilar menduga bahwa para paranormal itu hanya memanfaatkan nama-nama besar figur publik demi sebuah popularitas. Mereka hanya mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain untuk mencari ketenaran. Tapi ini kan gak, itu MAH yang jelas bukan ramal, NG Gibah itu MAH. Lagian kalau beneran baca karakter seseorang, masa ia hal negatif yang ada pada orang tersebut? Imbuhnya. Kalau ada ngaku ramal baca orang terus yang diungkap yang jelek-jeleknya doang, fix tipu-tipu. Exposure Hunter itu MAH, ungkapnya. Selain dari itu, untuk kabar selanjutnya. Lesti Kejora selama ini dikenal sebagai sosok yang kalem. Ia juga tak banyak bicara dan selalu pasang ekspresi serius di sosial media. Namun semenjak menjadi ibu, terkuat kalau Lesti juga punya sisi humoris. Ia sempat memamerkan momen keseruannya bersama sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Baby Litter. Awalnya, Lesti pamer foto estetik di sebuah supermarket. Tak dipungkiri, Lesti terlihat cantik menawan dalam balutan dress simpel. Namun tak lama, Lesti pamer caption yang mengundang gelak tawa. Ia rupanya pamer foto lucu di selidi kedua layaknya ibu-ibu yang direpoti sang anak ketika belanja. Selidi pertama cantik, ujar Lesti. Selidi kedua anaknya manggil-manggil bunda jangan loba gaya masyalah. Sontak unggahan tersebut menuai gelak tawa banyak pihak. Hahaha, kata Rosa. Bu, Ciki satu, canda suami Lesti, Rizki Bilar. Ah gemesnya, kata Fitri Charlina. Kati Terima kasih telah menonton!